Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman dengan kami Channel Youtube Kebun Zuhdan Ganda Arum Residen 2 Kampung Rawa Atuk, Cibening Kecamatan Setu Abupaten Bekasi teman-teman Di video kali ini Kita akan bahas mengenai Tabu Lampot Plum Aussie teman-teman Plum Aussie Endemic Australia Dan Adaptif juga di Indonesia Jadi bisa Berbuah di Indonesia Nah ini pakai pot 50 Dan Memang agak susah dicangkok teman-teman Harganya masih lumayan Plum Aussie Dan saya coba Berbagi ciri-ciri dari Plum Aussie teman-teman ya Buahnya Manis Rada sepat kenyal Ada sepat-sepatnya Ini yang Manis sepatnya itu Yang bikin ngangenin teman-teman Perlu adaptasi sih Untuk lidah Indonesia ya Nah kemudian Nah kemudian Yang saya analisa Pohon ini Butuh Apa ya Butuh Beberapa waktu Untuk berbuah Sebenarnya cepat berbuah Hanya saja Memang Dia butuh Batangnya itu Agak-agak Agak besar Kemudian Akarnya banyak Itu yang saya analisasi Makanya Ini sering saya pangkas Teman-teman Dan kemarin Sempat berbuah ya Kecil-kecil itu Secokak Secokak itu Sepentil-pentil gitu ya Cuma Rontok juga teman-teman Nah akhirnya Ini udah mulai Berbunga lagi kan Tapi saya masih sanksi Apakah nanti bisa jadi Atau enggak Yang saya pahami Memang Butuh Setidaknya Batangnya itu Sejempol Kaki Ini masih Sejempol tangan Ya sejari lah Tuh Segini ya Nah Jari telunjuk ya Nah ini Biasanya dibantu juga Dengan nutrisi ya Sampai saat ini Nutrisi saya Masih pupuk kandang Teman-teman Masih pupuk kandang Saya maunya Secara alami sih Jadi memang Dia butuh Batangnya itu Sejempol kaki Kurang lebih Nah baru kemudian Buahnya itu bisa jadi Itu sih pengalaman saya Mungkin teman-teman Barangkali bisa Atau punya pengalaman yang lain It's oke ya Karena memang saya Tidak pakai Jarang sekali Pakai pupuk Apa namanya ya Kimia Jarang sekali NPK MKP KNO Itu saya masih jarang Tidak terlalu rutin Andalan saya Masih pupuk kandang Halo Nah ini Pohonya Atau batangnya Sudah mulai membesar Batangnya sudah mulai membesar Batangnya sudah mulai membesar Dan Memang Karakternya juga adalah Rantengnya itu sedikit berantakan Rantengnya sedikit berantakan Rantengnya sedikit berantakan Rantengnya sedikit berantakan Nah kemudian Sudah mulai muncul Tunas-tunas baru Ya dibantu musim hujan Jadi lebih Terlihat lebih segar Terlihat lebih segar Teman-teman Potnya ya Cukup lah Untuk 5 tahun ke depan Masih cukup lah Pot 50 ya Pot 50 Nah ini Harganya masih ya Termasuk Buah Sultan lah ya Buah Sultan Karena memang Masih langka Kemudian kalau Endemik-endemik luar negeri itu Memang harganya masih tinggi Di Indonesia teman-teman Jadi memang Apa Apakah buahnya gede ya Barangkali karena kemarin itu Saya kita sempat panen ya Teman-teman bisa lihat Video saya sebelumnya Memang Seperti bola bekel ya Agak kecil sedikit Tapi ada juga yang Kadang-kadang yang besar Ada juga yang besar Yang penting Kalau menurut saya sih Yang penting tetap hidup Terus kita siram Tetap kita rawat Kita tanam Nah nanti hasil kan Menyusul aja sih Menurut saya Teman-teman Hasil menurut Hasil menyusul aja Nah begitu sih Kalau Yang saya alami ya Yang penting kita terus nanam Nyiram Ngerawat Nah hasil menyusul aja Itu ya Jadi Ya namanya juga seneng ya Namanya seneng Jadi ya Gitu aja Ya gitu Ternyata Kita juga nanam Tipot pun bisa Bisa berbuah Bisa kita nikmati Sebagai Penghijauan di sekitar kita Kemudian Ada hasilnya Dalam bentuk buah Kemudian sebagai hiasan Sebagai penyejuk Kemudian ya Biar tidak terlalu tembok Semua Tembok 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 gitu Jadi Saat ini Sebagai penghijauan Sebagai hiasan juga Oke selamat menanam Salam tabu lampot Selamat menanam